Intro Pak Adin, kalau menurut pandangan Islam mengenai larangan orang untuk mengenai sombong nih, jangan sombong, jangan angkuh bagaimana Pak Adin? Ya sangat kuat ajaran Islam yang melarang manusia, khususnya umat Islam untuk jangan sombong, angkuh, atau bahasa agamanya takabur yang ada di dalam Al-Quran dan itu dikaitkan dengan perbuatan dan sikap iblis. Ingat ketika Allah menciptakan manusia pertama dan jin disuruh bersujud pada Adam, pasal jadu mereka bersujud, illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau bersujud. Tidak hanya tidak mau bersujud pada Adam, memenuhi perintah sang pencipta Allah SWT tetapi Aba wastakbara, baka naminal kafirin. Aba membangkang, mengabaikan, bahasa Indonesia Aba ya, wastakbara sombong, dan waktu itu ya sombong. Apakah aku akan bersujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah, sementara aku engkau ciptakan dari api. Jadi dianggap api lebih hebat dari tanah, sombong. Bukan hanya sombong tentang asal kejadiannya, tapi ada sikap pembangkangan kepada yang menciptakannya, luar biasa itu. Aba wastakbara. Itulah, kan aminal kafirin, termasuk kafir yang artinya pembangkang, pengingkar. Termasuk, itu ajaran Islam sangat kuat sekali ya. Jangan menjadi orang sombong, karena itu adalah perbuatan iblis, dan perbuatan makhluk yang kafir. Apalagi kesombongan yang berhubungan dengan perintah Allah. Allah memerintahkan sesuatu, tapi kemudian kita tidak mau. Itu kan juga kesombongan. Aba wastakbara wakana aminal kafirin. Ada kufur akidah, ada kufur ibadah, ada kufur ni'mat nanti. Tapi saya kira begini, bahwasannya, sombong ini menjadi suatu penyakit hati yang ada di manusia. Sehingga ketika penyakit ini tidak disembuhkan, seharusnya ada suatu hal yang bisa kemudian menyembuhkan penyakit yang sombong ini, sehingga tidak terus-menerus. Bagaimana pandangan Pak Din tentang untuk menyembuhkan penyakit seorang hati yang sombong ini? Ya, saya kira benar ya, banyak ulama, filosof seperti Imam Al-Ghazali memasukkan sombong, bahkan juga hasad, dengki, itu penyakit hati. Karena sikap, sombong, hasad, dengki, takabur, angku, segala macam itu, itu kan perilaku, sikap, attitude, behavior, tapi bisa berpangkal pada hati. Karena memang hati ini seperti dalam hadith, ada sekerat daging, jika dia baik, maka baiklah badan seluruhnya. Jika dia buruk, buruklah jasad itu seluruhnya. Allah wahil kolbu. Ya, sekerat daging itu adalah hati, kolbu. Maka hati ini penentu, pemandu kehidupan. Nanti dalam pembicaraan neuroscience, apakah hati dalam dada, atau ada kaitan dengan akal, pikiran, itu persoalan lain. Tetapi hati ini, kemudian bisa sakit, atau bisa dijangkiti penyakit. Ada virus-virus juga itu. Yang menjangkiti hati kita ini, yang bisa menjadikan kata kalah, dia bernoda hitam, kemudian hitam kelam. Datang penyakit, hitam, tambah lagi penyakit, semakin hitam. Nah, sombong ini ya penyakit hati. Jadi kalau mau menyembuhkan, menghilangkan kesombongan, ya harus dengan pengobatan hati. Pengobatan hati tidak lain. Jalannya adalah kita bertawbat, bermunajat ke sumber atau ke sang pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala, berilah kita, dan termasuk tolong, ya Allah, jadikanlah hatiku hati yang bersih. Atau doa, doa nur itu ya. Allahumma ja'al an-nur ya. Limpahkanlah, jadikanlah cahaya di hatiku, di mukaku, di hadapanku, di belakangku. Sama dalam hati. Kalau sudah hati bercahaya, sombong nggak deh? Nggak mungkin lagi ya. Sombong itu, mpamanya apa? Tidak menghargai orang lain ya. Ada antipati. Nah ini, menghargai, dan bersimpati, berempati. Apa lagi? Kalau sombong terhadap orang lain apa? Merasa tinggi. Ya tadi? Merasa pintar. Wah, seorang yang hatinya tersinari oleh cahaya ilahi, dia walaupun mungkin pintar, tapi merendahkan diri. bagaikan padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Nah itu sudah ada katanya. Itulah orang yang tawadu. Nah ini ajaran Islam, sangat kuat. Jadi, kita camkan ya, falsafah Jawa untuk menjadi falsafah nasional kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.